Intro Suara Edu Karni Assalamualaikum Wr. Wb Halo, sahabat edukasi, apa kabar? Wah, senang sekali ya bisa berjumpa di Suara Edu Karni Podcast edisi Isodel 2021 ya. Nah, Isodel ini berlangsung, saya beri kasih, 1 hingga 3 Desember 2021 di Jakarta, Indonesia. Nah, saya beri kasih, Isodel pada tahun ini mengangkat tema Peran Teknologi Pendidikan dalam Era Normal Baru Saat Ini dan Akan Datang. Wah, menarik saya beri kasih ya untuk Isodel di tahun ini. Dan, saya beri kasih, bicara mengenai Isodel Dan juga perembangan teknologi pendidikan di Indonesia Tentunya di era digital ini, guru dan tenaga pendidikan Harus mampu mengoptimalkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi Atau TEIKA ya, sebagai media pembelajaran. Setuju, saya beri kasih ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Pembelajaran dilakukan jarak jauh, mau nggak mau dong ya. Sehingga penggunaan media digital menjadi keharusan ya. Nah, saya beri kasih, di kesempatan podcast kali ini Kita akan ngobrol bareng salah satu penyaji di ajang Isodel 2021. Siapakah beliau? Yaitu adalah Dr. Laksmi Dewi MPD Dari Ketua Prodi Pengembang Kurikulum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Kita langsung sapa saja bersama Ibu Laksmi nih ya. Apa kabar Ibu? Selamat datang Ibu di Soal Edikasi Podcast. Halo Mas Charlie, terima kasih atas undangannya. Siap Ibu ya. Senang bisa dihadir di sini ya. Iya Ibu. Nah, Ibu Laksmi ini ngomong-ngomong Ibu sudah ikut Isodel yang keberapa nih Ibu? Apakah mengikuti dari awal? Ini yang kedua Mas. Ini yang kedua. Oke, berarti yang sebelumnya 2018 mengikuti juga ya? 2018 di Bali ya. Iya, wah. Seru ya Ibu ya. Oke, Ibu tentunya ini kan ada perbedaan ya Ibu ya dengan Isodel sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya dihapkan secara tatap muka tapi ini secara online gitu ya. Sama seperti kita nih Ibu, kita ketemunya secara online Ibu ya. Iya, iya. Nggak bisa ketemu langsung. Betul ya Ibu ya. Ibu, ini bicara mengenai pemanfaatan teknologi bidang pendidikan ya Ibu ya. Ini tentunya kan guru-guru dan juga tandaga pendidikan sudah harus asyik gitu Ibu ya. Sudah harus digunakan. Apalagi ini kan pendidikan jarak jauh gitu ya. Maka kental sekali yang namanya pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Nah, ini bicara mengenai pemanfaatan media Ibu berbasis digital ya. Ini sebenarnya guru-guru sudah sejauh mana sih Ibu menggunakannya ya ataupun sudah menjadi pilihan pada saat masa pandemi ini Ibu atau pada saat pembelajaran jauh-jauh ini. Nah, silakan Ibu Laksini. Oke, baik. Terima kasih Mas Charlie. Selamat bertemu pendengar podcast. Suara edukasi ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah oleh guru, kalau saya research, saya search hasil-hasil penelitian beberapa peneliti itu sebetulnya sudah banyak ya guru-guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ini untuk pembelajaran gitu ya. Tapi ya tentu saja, pasti beragam jenis teknologinya. Dari yang mulai terendah sampai ke yang tinggi. Kan kalau bicara teknologi itu tidak harus selalu yang teknologi tingkat tinggi. Nah, terutama ketika pada masa pandemi ini saya mengamati beberapa guru dan kami juga melakukan satu penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh guru sudah sangat baik ya di beberapa sekolah. Namun tentu tidak menutup kemungkinan, pasti masih banyak guru-guru yang masih kesulitan untuk menggunakan TIK ini dalam pembelajaran. Dan kalau saya lihat permasalahannya kan pasti klasik ya mas ya. Jadi ada yang misalnya kendala teknis jaringan, kalau bicara penggunakan ICT yang berbasis internet. Atau mungkin juga bisa jadi ada kelemahan-kelemahan lain misalnya kemampuan gurunya itu sendiri yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakan teknologi itu dalam pembelajaran. Namun saya melihat sekarang guru-guru sudah lebih berinovasi lah ya bagaimana mereka juga bisa mencari berbagai alternatif untuk menciptakan proses pembelajaran ini dengan memanfaatkan sumber belajar. Baik itu yang berbasis teknologi ICT ataupun mungkin yang masih berbasis non-digital gitu ya. Jadi saya pikir sekarang sudah terlihat cukup bagus lah bagaimana pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran oleh guru. Nah ini menarik Bu ya. Jadi memang cakepannya sudah luas ya Bu ya dan sudah banyak yang menggunakan teknologi di bidang pendidikan. Nah Bu, ini kan kalau sudah menggunakannya Bu ya ataupun mau tidak mau teknologi di bidang pendidikan itu pun digunakan oleh para guru yang juga tanda pendidikan. Tapi Bu, ini mungkin banyak yang masih bingung nih Bu. Ini gimana sih cara menciptakan suasana yang menarik gitu Bu ya. Sehingga guru itu tidak terlalu kagok gitu ya dan juga mampu memahami dan juga mengaplikasikannya gitu. Dan sehingga bisa seimbanglah dengan peserta didik yang mungkin ya malah lu lebih paham gitu ya di bidang teknologi. Seperti itu Bu. Gimana Bu menciptakannya Bu? Iya, iya. Memang kalau kita ingin menggunakan ya teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran, tentu kan tidak sembarangan ya Mas Charlie ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita bicara menyenangkannya gitu atau mungkin menciptakan suasana yang enaknya. Kan tentu ketika kita memilih media atau misalnya teknologi dalam pembelajaran itu kan harus disesuaikan dulu dengan tujuan. Apa sih yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran tersebut gitu ya. Kemudian juga kita perlu mengenal karakteristik peserta didiknya. Siapa sih yang akan kita ajar ini? Misalnya apakah anak yang memang ada di lingkungan perkotaan, perdesaan, atau misalnya pembunungan pantai, atau misalnya latar belakang ekonomi sosialnya, dan lingkungan sekitar gitu kan. Kita perlu melihat juga karakteristik dari siswanya. Tentu kemudian kita lihat juga dari sisi komponen materi. Ini materinya apa yang mau disampaikan. Nah jika sudah begitu kita akan berpikir bagaimana sih supaya tujuan yang ingin kita capai itu bisa kita laksanakan dengan baik. Sehingga misalnya teknologi apa yang akan kita gunakan, media apa yang akan kita gunakan, bagaimana prosesnya supaya nanti tercipta suasana pembelajaran yang efektif, menyenangkan gitu ya. Nah nanti ketika dia sudah berpikir bagaimana proses ini akan menyenangkan, tentu kita harus berpikir bagaimana sih kita menciptakan prosesnya itu supaya siswanya bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Nah kemudian juga bagaimana teknologi yang kita gunakan itu juga siswa merasa terlibat gitu ya. Ada proses engagementnya, ada proses keterlibatan yang cukup aktif. Sehingga nanti siswa akan merasa termotivasi untuk belajar. Jadi di situ ada usaha yang harus dilakukan oleh guru bagaimana menciptakan suasana pembelajaran agar penggunaan TIK ini bisa efektif, dan pada akhirnya nanti bisa menyenangkan gitu ya. Tentu kita juga harus tahu lah dari sisi materinya, kemudian bagaimana mengembangkan materi itu supaya menarik, kan gitu ya. Sekarang sudah banyak bahan-bahan digital yang bisa kita kembangkan. Atau bahkan mungkin kita memanfaatkan media yang ada gitu ya, supaya nanti siswa itu merasa tertarik dalam proses pembelajaran. Itu yang menurut saya yang paling penting ya. Namun juga hal yang lain supaya ketika proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan menyenangkan itu, tentu tadi bagaimana keterlibatan guru dengan siswa itu seolah-olah bukan memposisikan diri dia sebagai guru, kan. Bagaimana dia sebagai fasilitator, dia sebagai motivator gitu ya. Dan bahkan akan sangat bagus kalau dia bisa menjadi inspirator untuk siswanya. Nah itu pasti TIK-nya, penggunaan TIK-nya akan sangat berhasil. Kalau guru sudah menciptakan pembelajaran, bisa menginspirasi siswa untuk melakukan satu proses pembelajaran yang baik. Itu kira-kira mas kalau idealnya ya. Oke, wah ini kayaknya pada ngantri nih ya, untuk mencari guru seperti Ibu Lasmi. Langsung memiliki, memberi ibaratnya kenyamanan lah pada saat menggunakan teknologi di bidang pendidikan. Nah ini balik lagi kepada gurunya Bu, ketika sudah mengetahui ini ya, tadi kan sudah menciptakan kenyamanan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Nah kemudian ini kan akan digunakan terus nih Bu ya, akan digunakan, disesuaikan. Dan ini perlu ada inovasi Bu, ya kan. Seorang guru harus ada inovasi. Nah ini boleh dong Bu kasih seperti apa sih Bu, atau inovasi, bagaimana menciptakan inovasi seorang guru supaya dia bisa lebih efektif lagi, gitu. Bisa lebih berkembang lagi. Kalau tadi kan menciptakan kenyamanannya, nah ini sekarang menciptakan inovasi. Nah ini kan diperlukan oleh... Inovasinya ya? Iya betul banget Bu. Oke, kan sekarang ini masanya peserta didik kita itu peserta yang memang generasi milenial ya Mas, generasi Z, bahkan sekarang disebutnya digital native mereka itu ya. Sementara kita nih yang pengajarnya, itu ya golongannya, golongan-golongan yang bukan Z lah, mungkin kita golongan X, golongan Y, atau bahkan boomer ini ya, kelompok boomer, baby boomer gitu ya. Tentu kita harus, kita sebagai pengajar harus mampu beradaptasi ya dengan perkembangan yang terjadi. Tentu beradaptasi ini akan memiliki perbedaan lah, karakteristik dari yang kalau istilah inovasi itu ada yang mudah cepat memahami, mudah sebagai pengajar itu dia mudah mengikuti perkembangan, ada yang termasuk yang lambat, misalnya ya ikut tapi lambat gitu kan ya. Ada yang memang dia sudah bisa dengan cepat mengikuti perubahan. Namun terlepas dari kategori kelompok itu gitu ya, tentu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Dari yang pertama misalnya kita gunakan deh sumber belajar yang tersedia dulu. Kalau misalnya kita belum mampu untuk mengembangkan yang wah gitu ya, yang super gitu ya, kita ciptakan dulu deh yang ada di sekitar kita. Misalnya yang mudah kita menggunakan apa, misalnya powerpoint itu saya yakin semua guru sudah bisa menggunakan powerpoint. Misalnya ya, dalam powerpoint sekarang kan sudah bisa multimedia juga. Kita bisa memasukkan video, kita bisa memasukkan audio gitu ya, untuk bisa menampilkan kepada peserta didik gitu kan. Itu yang levelnya rendah. Namun tentu saya yakin banyak sekali guru-guru yang sudah punya kompetensi yang luar biasa terkait dengan digital skill ini gitu ya. Maka saya pikir sekarang ini harus mulai dipikirkan bagaimana kita sebagai pengajar itu bisa menjadi konten kreator mas. Nah itu yang sekarang, sekarang kan masih sulit ya, saya sendiri nih masih suka agak nggak pede nih kalau saya bikin video gitu ya, untuk ditampilkan ke mahasiswa. Pada akhirnya ujung-ujungnya kan seperti kaku gitu. Nah coba deh kita belajar menjadi seperti youtuber-youtuber gitu ya, yang wah kayaknya enak gitu kalau kita menyampaikan materi melalui video, kemudian kita upload di Youtube. Jadi kita bisa menciptakan sebuah konten kreasi gitu ya, bagaimana kita menciptakan konten-konten ini menarik bagi siswa. Dikemas dalam berbagai bentuk media yang bisa dinikmati oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Tentu kan kalau sudah bicara begitu, kita harus beradaptasi dengan bagaimana kita mengembangkan sebuah media-media digital ya. Kita menggunakan video, dengan podcast misalnya ya, itu salah satu alternatif kita kemudian. Sekarang kan untuk merekam sendiri suara misalnya, itu sangat mudah ya dengan menggunakan salah satu aplikasi yang kita download di HP, kemudian kita bicara gitu ya, kita masukkan ke podcast, itu rasanya tahapan-tahapannya mudah kalau kita tanpa editing gitu. Nah tentu kalau dengan proses editing pasti akan lain. Jadi saya pikir dengan kita bisa menciptakan diri kita menjadi seorang konten kreator yang bisa disukai oleh siswanya, wah itu sangat luar biasa. Atau juga mungkin kita bisa mengembangkan model konten-konten yang lain ya, yang kalau misalnya kita belum bisa tadi dalam bentuk digital ya mungkin hal-hal yang manual juga bisa kita lakukan dulu lah gitu minimal. Kita bisa beradaptasi dengan perkembangan itu, sehingga itulah nanti inovasi-inovasinya akan muncul dengan sendirinya. Saya yakin guru-guru kita itu inovatif mas gitu ya, hanya masih tersembunyi saja gitu, dan kita masih agak malu-malu gitu ya. Nah kalau kita biasa publish di apa kita melakukan di media-media sosial kita, Nah kenapa tidak kita mulai menampilkan diri kita itu dengan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi disitulah gitu ya upaya kita sebagai pendidik itu untuk mau belajar, untuk mau meningkatkan kapasitas kita. Sekarang di pendidikan itu cukup banyak sumber yang bisa kita gunakan. Ini di pusdatin itu ya saya tahu ada rumah belajar, ada suara edukasi, ada TV edukasi. Itu satu yang bisa kita manfaatkan sebetulnya untuk pembelajaran. Jadi kalau kita sendiri belum sanggup untuk mengembangkannya, gunakanlah yang ada gitu ya. Gunakan yang sudah tersedia, kita optimalkan bahan-bahan tersebut untuk kepentingan pembelajaran. Maka inovasi-inovasi itu dengan sendirinya mungkin akan, oh saya bisa deh buat itu, saya bisa begini gitu ya. Kalau yang begitu saja saya bisa buat, nah maka akan muncul di dalam dirinya untuk bisa mengembangkan sendiri media-media yang bisa memberikan fasilitas pembelajaran kepada siswa dengan lebih mudah ya. Apalagi di masa pandemi sekarang gitu kan, guru dan siswa berjauhan dengan media-media yang singkat. Sekarang kan sedang berkembang seperti microlearning ya. Jadi konten-kontennya dibuat menjadi lebih simple, lebih kecil lah waktunya, dari durasinya lebih singkat. Tapi kemudian kita bisa menambahkan dengan konten-konten yang lain, sehingga siswa menjadi tidak bosan mendengarkan atau melihat video kita. Jadi jangan sampai kita buat yang panjang gitu ya. Buat yang singkat-singkat, yang menjadi pemantik diskusi buat mahasiswa, atau buat peserta didik buat siswa dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kalau kita sudah mulai mengubah mindset kita, mencoba beradaptasi dengan perkembangan ini, insya Allah sih inovasi-inovasi itu akan muncul dari guru-guru kita. Gitu mas ya. Wah mantap ya. Ini dia, itu. Pesan dari Ibu Lasmi ya untuk sahabat dedikasi, apalagi untuk guru tadi kan, menjadi konten kreator, itu penting banget. Apalagi sekarang peserta didik juga senang sekali ya dengan konten-konten kreator dari YouTube gitu ya. Dan juga mereka kebanyakan juga menggunakan YouTube itu sebagai mencari informasi juga gitu ya. Seperti di guru dan juga media sosial. Nah Ibu, ini kan setelah tadi gurunya sudah memiliki inovasi nih. Tadi yang Ibu bilang nih, sudah menjadi konten kreator, terus sudah bisa menciptakan bagaimana mempresentasikan dengan enak gitu ya. Menggunakan PowerPoint dan juga lain sebagainya, dan juga menggunakan sumber belajar. Ini kembali kepada peserta didiknya nih Ibu. Ini bagaimana sih Ibu meningkatkan, seorang guru nih sudah fasih terhadap media digital ya, teknologi pendidikan. Kemudian bagaimana dia meningkatkan soft skill siswa atau peserta didik, ini melalui pemanfaatan pembelajaran digital gitu Ibu. Jadi supaya siswanya pun juga ikut menjadi lebih inovasi, ataupun soft skillnya tuh bisa perbentuk gitu Ibu, bisa meningkat. Silahkan Ibu. Iya, ini kalau kita bicara soft skill siswa, apalagi melalui teknologi, ini masih menjadi PR besar ya Mas ya. Saya sendiri nih masih selalu ada satu kendala gitu kan, bagaimana kita ingin menumbuhkan sikap-sikap siswa ketika belajar secara mandiri melalui teknologi. Tentu banyak cara sih ya, kita coba upayakan. Yang pertama kan ketika dengan jarak jauh itu, yang bisa kita tumbuhkan yang pertama adalah disiplin. Disiplin misalnya dari mulai disiplin waktu gitu ya, bagaimana dia memanage dirinya berkaitan dengan penyampaian. Misalnya kita menyampaikan tugas kepada mereka, kemudian kita minta tugas itu tetap diberikan secara tepat waktu. Itu kan pendisiplinan, jadi soft skillnya mendisiplinkan diri, kemudian bertanggung jawab gitu ya. Nah bagaimana kita juga mau siswa pesta didik kita itu bisa punya tanggung jawab, walaupun kita berjarak jauh, tapi dia tetap punya tanggung jawab sebagai pesta didik untuk bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Kemudian juga dari sisi kejujuran, nah ini yang kayak saya pikir soft skill ini cukup penting gitu ya. Karena ini hal-hal yang sangat utama. Ketika kita belajar jarak jauh, ketika kita melakukan tes misalnya, atau melakukan penugasan-penugasan kepada peserta didik kita, kita kan tidak tahu siapa yang mengerjakan tugasnya. Nah disitu kejujuran sangat dijunjung gitu ya, bagaimana kita bisa melihat kemampuan mereka dan kita percaya diri untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian juga kemampuan yang lain berkaitan dengan komunikasi ataupun kolaborasi, itu bisa kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Misalnya kolaborasi itu, sekarang ini kan dengan teknologi yang cukup bagus, peserta didik kita kan masih tetap bisa berkomunikasi secara tidak langsung, seperti sekarang kita menggunakan Zoom meeting, misalnya dengan virtual-virtual meeting itu, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa berkolaborasi mengerjakan tugas-tugas. Di situ akan terlihat bagaimana antara satu dengan yang lainnya saling bertoleransi. Misalnya kita berikan tugas melalui Google Docs misalnya ya, menulis melalui satu aplikasi misalnya. Itu kan bagaimana kita bisa, mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik, tentu kan masing-masing memberikan penugasan secara jarak jauh. Di situ tanggung jawab tadi ya, kemudian disiplin waktu, kemudian juga bertoleransi untuk menyelesaikan tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi memang ini butuh proses, namun saya yakin kalau prosesnya itu dijalani dengan baik, disiapkan panduan-panduan ataupun rambu-rambu yang kita siapkan sebagai pengajar bagaimana menumbuhkan soft skill ini melalui teknologi, insya Allah itu bisa. Hanya memang perlu proses. Karena kan kemungkinan kebantuan mereka masih shock ya, ketika 2020 dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu mereka shocknya luar biasa. Ketika mereka memperoleh banyak tugas, mereka bingung apa yang saya lakukan. Tapi kemudian ketika kita pandu, kita buat persiapan, bagaimana mereka melakukan tugas-tugas itu, saya pikir dengan sendirinya kemampuan-kemampuan berkaitan dengan soft skill ini bisa kita tumbuhkan. Hanya memang, jangankan di daring ya, ketika kita tetap buka saja, untuk menciptakan kemampuan yang sikap itu berkaitan dengan soft skill itu butuh waktu, apalagi dalam pembelajaran daring. Jadi saya yakin kemampuan guru untuk menumbuhkan motivasi, kemampuan guru untuk bisa menciptakan tadi ya, suasana yang menyenangkan, diharapkan bisa mempengaruhi terhadap perubahan soft skill dari pespa didik itu. Walaupun tadi ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi saya yakin mereka juga akan terbiasa dengan sendirinya bagaimana kemampuan belajar mandiri menumbuhkan sikap-sikap positif dalam pembelajaran itu akan dengan sendirinya muncul ketika dia merasa membutuhkan konten-konten atau pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di dalam proses, selama proses pendidikannya itu. Jadi, itu saya pikir memerlukan upaya yang cukup luar biasa dari kita sebagai pengajar untuk bisa menumbuhkan soft skill ini. Itu dia, betul banget, Bu. Ya, karena memang untuk soft skill ini salah satu isu atau topik yang diangkat di isodel kali ini. Nah, jadi saya beri kasih, bisa langsung menonton podcast ini, saya beri kasih, dan tadi ya terkait dengan soft skill sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Laksmi. Ibu Laksmi, ini sudah habis, Bu, waktunya. Kita saatnya untuk membeli diri. Tenang sekali ya, bisa bertemu dengan Mas Charlie. Tenang sekali, Bu, ya. Oke, Ibu Laksmi ya, semoga di isodel ini Ibu bisa memberikan suatu pemaparan juga kepada sahabat dedikasi semua. Dan juga pasti ditunggu untuk karya-karya Ibu Laksmi selanjutnya, Bu, ya. Insya Allah, terima kasih, Mas. Semoga kita bisa bertemu lagi, Bu, di isodel berikutnya, Bu, ya. Amin, amin. Oke, terima kasih, Ibu Laksmi, atas waktunya, Bu. Sama-sama. Selamat menikmati di suara dedikasi podcast kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selamat dikasih, demikian tadi obrolan kita bersama Ibu Dr. Laksmi Dewi, MPB, ya, dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan untuk selamat dikasih, yang belum bergabung di isodel 2021, silakan langsung registrasi di halaman isodel.kendikbud.co.id, ya. Dan ikuti saja registrasi yang tertera di sana, suara dedikasi, ya. Suara dedikasi, demikian tuntas sudah perjemahan kita hari ini di suara dedikasi podcast edisi Isodel 2021 bersama Ibu Dr. Laksmi Dewi, MPB, ya. Dan saya, Charlie, kru yang bertugas, mohon undur diri, ya, bersama tim teknis. Kami pamit. Sampai jumpa di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! د��� expected to njai-anno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eilikura.o